Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab kelima puluh dua Pada bab kelima puluh dua ini Imam Bukhari menuliskan Babu hal yumab midu minalaban Haruskah berkumur-kumur sesudah minum susu Nah disini akal ada pertanyaan Setelah minum susu Kita harus berkumur-kumur atau tidak? Maka jawabannya Setelah minum susu Kita disunahkan untuk berkumur-kumur Atau membersihkan gigi Berkumur-kumur dengan air bening Maksudnya dengan air putih Kenapa? Karena banyak alasan para ulama Susu mengandung lemak Kita bacakan hadisnya saja Disini hadis tinggal nomor 211 Adjasana Yahya bin Bukir Wa Kutaibah Kola Adjasana Lais Ngan Nukail Ngan Ibn Sihab Ngan Nubaydillah Bin Abdillah Bin Utbah Ngan Ibni Abbas Anna Rasulullah S.A.W Dari Balabanan Famad Madu Wa Kola Innalahu Dasaman Sabangahu Yunus Wasoli Bin Kaisar An Zuhri Disini diceritakan Bahwa Rasulullah S.A.W Setelah minum susu Lalu beliau itu Kemudian Berkumur-kumur Dan beliau bersabda Bahwa susu itu Mengandung Lemak Jadi jelas ya Setelah minum susu Maka salah satu Sunnahnya adalah Berkumur Kumur tujuannya Salah satunya adalah Untuk menghilangkan lemak Yang mungkin tertinggal Di gigi Di gusi atau di mulut Kita mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laihkan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!